Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter club pastinya so di video kali ini spesial review dan share konfig dan gue seperti biasa imposter club akan membagikan konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam PSG 8.1 ini yaitu konfig iphone 16 pro max by imposter club seperti biasa juga di konfig ini terdapat kata sandi dan password untuk membuka file extra konfignya tersebut jadi kalian simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel imposter club agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke reviewnya oke teman-teman sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi 1080 dan 30 fps kali ini ya cuy ya kita tanpa menggunakan ultrawide dan tanpa menggunakan gimbal apakah hasilnya juga stabil karena di preview ini video elektronik image stabilisinya juga sudah berjalan dengan normal so sekarang kita langsung aja berjalan mundur seperti ini oke langsung kita stop disini dan kita langsung lihat untuk hasilnya oke jadi seperti ini untuk mode perekaman video Gcam PSG 8.1 dengan konfig iPhone 16 Pro Max by Imposter Club di resolusi 1080 30 fps ya disini masih terasa sedikit ada getaran dan patah-patah ya teman-teman karena kita menggunakan 30 fps bukan 60 fps so sekarang kita langsung aja menggunakan mode video ultrawide nya seperti apa langsung aja kita coba let's go oke sekarang kita coba di mode perekaman video ultrawide nya dengan resolusi 1080 dan fps automatis cuy kita coba sama menggunakannya dengan jalan mundur seperti ini tanpa menggunakan gimbal oke karena di preview terlihat sangat stabil apakah hasilnya juga akan stabil langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya let's go so seperti ini untuk hasil di mode video perekaman ultrawide Gcam PSG 8.1 dan konfig iPhone 16 Pro Max by Imposter Club cuy wow bener-bener luar biasa ya terlihat smooth tanpa patah dan tidak ada getaran sama sekali video electronic image stabilization nya berjalan dengan normal disini so jika mode video sudah kita review buat semuanya sekarang waktunya kita review di mode fotonya seperti apa untuk hasilnya langsung aja kita coba let's go oke cuy sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu dan kita masuk ke interface nya Gcam PSG 8.1 ini jadi rinciannya seperti ini di sebelah kiri seperti ini ya untuk AWP nya kita non aktifkan terlebih dahulu HDR nya kita aktifkan dan rasio gambarnya kita buat di 16 banding 9 tapi disini ada yang unik nih night mode nya juga kita boleh aktifkan ya ketika kita memakai siang hari seperti ini ya teman-teman ya jadi agar apa? agar exposure nya merata dan lebih detail tajamnya kelambah tambah dalam ya teman-teman langsung kita shoot menggunakan mode kamera 1, 2, 3 oke nice cepat sekali perputaran HDR nya langsung kita buka hasilnya ya teman-teman dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Club wow after dan before nya sangat jauh banget ya teman-teman ya untuk di bagian siang hari seperti ini meskipun keadaannya low exposure sedikit agak mendung tapi di mode kamera dengan AWP non aktif menghasilkan gambar yang sangat detail sangat cerah dan sangat berwarna disini HDR yang dihasilkan juga kerasa sekali kalian bisa melihat untuk di bagian pinggir-pinggir daunnya terasa banget ya untuk ke dynamic race nya dihasilkan juga enak luas sekali teman-teman di bagian kedalaman ketajaman juga enak kerapatan pisau nya juga masih rapat sekali meskipun kita zoom yang sangat dalam seperti itu cuy sekarang kita langsung review di mode kamera dengan AWP aktif let's go oke cuy sekarang kita coba di mode AWP aktifnya kita lihat rinciannya jadi seperti ini rinciannya AWP nya kita aktifkan untuk night mode force nya juga kita aktifkan dengan rasio gambarnya kita buat di 16 blending 9 HDR nya kita juga aktif ya teman-teman langsung kita tap di bagian objeknya seperti ini langsung kita shoot oke nice luar biasa cepat sekali kita menggunakan objek pohon kali ini teman-teman langsung kita buka untuk hasilnya oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Glove cuy wow luar biasa ya detailnya dihasilkan benar-benar estetik sekali tajam sekali disini teman-teman HD gambarnya ya cuy ya kita bisa zoom wow ini benar-benar enak banget ketika kalian menggunakan foto dengan objek pemandangan ya seperti ini contohnya dan untuk di bagian dynamic race nya ini luar biasa sekali ya meskipun tadi kita sempat shoot di keadaan kontrasnya putih semuanya tapi hasilnya tetap terlihat high click nya enak banget disini ya cuy ya so sekarang kita langsung review di mode potret tuh selanjutnya let's go oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode potret di Gcam PSG 8.1 ini dan kita review di mode AWP aktifnya terlebih dahulu ya dan disini kita aktifkan untuk naik mode force nya jadi kita aktifkan di bagian logo bulan itu dan untuk rasio gambarnya kita buat di 16 banding 9 kita shoot menggunakan mode potret oke nice cepat sekali langsung kita tunggu hasilnya seperti apa apakah benar-benar cetar langsung kita buka hasilnya cuy oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode potret Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Club wow keren banget ya benar-benar ala-ala iPhone banget nih karakteristik dari warna tonenya dan ketetailannya ini soft banget ya C ya seperti iPhone beneran oke sekarang kita langsung review di mode potret untuk selanjutnya dengan AWP non aktif let's go sekarang kita masih menggunakan sudut yang sama dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini jadi untuk retouch wajahnya kita gak perlu aktifkan ya karena dia memakai masker untuk di rasio gambarnya kita buat di 16 banding 9 AWP nya kita non aktifkan untuk naik mode nya juga kita aktifkan dan disini kita menggunakan HDR aktif plus ya teman-teman ya langsung kita tap ke wajahnya oke nice cepat sekali teman-teman langsung kita tunggu hasilnya seperti apa apakah berbeda dengan AWP aktif tadi langsung kita buka hasilnya oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk gak hasil di mode potret yang kedua menggunakan AWP aktif di Gcam BSG 8.1 dengan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Club disini terlihat perbedaannya sangat tipis sekali ya teman-teman antara tonenya aja nih ya kalau di mode potret yang sebelumnya terlihat sangat dingin tapi kalau disini mode potret yang kedua di AWP non aktif memberikan warna yang sedikit agak warm untuk di bagian rona kulit manusianya ini lebih kerasa ya disini AWP non aktif malah memberikan warna kulit yang sedikit agak gelap ya meskipun ini tidak terlalu PR buat kalian tapi kalian bisa akali menggunakan exposure sekitar kalian misalkan jangan melawan cahaya ya intensitas saya disekitar kalian sangatlah penting untuk pengambilan objek pada manusia seperti ini teman-teman so sekarang kita langsung review di mode malamnya seperti apa langsung aja kita coba let's go oke cuy sekarang kita waktunya coba di mode malam dan kita lihat rinciannya jadi disini kita menggunakan astro dan untuk AWP nya kita non aktifkan terlebih dahulu langsung kita shoot seperti ini oke waktunya tidak harus sampai habis kalian boleh stop di angka 2 menit pas tidak apa-apa sesuai selera kalian aja jadi saya sarankan kalian menggunakan tripod ya ketika kalian menggunakan mode astro nya cuy oke sekarang kita cepatkan aja oke sekarang kita stop disini dan kita tunggu aja sampai muncul di preview oke setelah itu langsung kita buka untuk hasilnya dan seperti inilah untuk hasil di mode malam Gcam BSG 8.1 dengan astro AWP non aktifnya cuy keren banget ya bener-bener menjadikan leg trail yang sangat estetik pada malam hari ini di pinggir jalan dengan objek pemandangan mobil motor yang lewat seperti ini teman-teman ya ini keren banget kalian cocok sekali kalau ingin membuat foto light trail di malam hari seperti ini menggunakan Gcam BSG dan config iPhone 16 Pro Mac dan jangan lupa menggunakan tripod untuk kestabilannya ya teman-teman ya so sekarang kita coba untuk di mode astro dengan AWP aktifnya seperti apa langsung aja kita coba let's go oke cuy sekarang kita coba di mode malam astro lagi dan kali ini rinciannya kita aktifkan untuk AWP nya ya langsung kita shoot menggunakan mode astro kita stop di angka setengah menit aja tidak apa-apa tidak susah menunggu sampai selesai teman-teman ya langsung kita cepetkan aja oke langsung kita stop dan kita langsung tunggu untuk hasilnya kita buka dan seperti inilah untuk hasil di Gcam BSG 8.1 dengan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Club di mode malam dengan AWP aktif astro nya cuy keren banget ya bener-bener detail banget ya ke dalam keadaan sebelum dasar sudah sangat berbeda 180 derajat untuk foto malam seperti ini ketika kalian mendapatkan cahaya yang cukup banyak kalian cukup mengindar untuk sorotan lampu agar terlihat tidak mengabatkan noise secara perlebihan cuy jadi seperti itu untuk tips and tricknya so sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam BSG 8.1 ini dan config iPhone 16 Pro Max by Imposter Club gimana tutorialnya? kalian simak terus videonya sampai selesai oke cuy jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya disini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya kalian bisa mendapatkan set archiver secara gratis di dalam playstore so ini dia bahan-bahannya yang pertama ada iPhone 16 Pro Max.zip adalah file confignya yang kedua ada MGC 8.1 A9 GV1 ZFIX ENG.APK adalah file aplikasi Gcamnya so langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu tapi sebelum itu jika kalian ingin mendownload file aplikasinya saya sarankan kalian pilih aplikasi yang ENG.APK ya yang belakangnya ENG.APK ini dia teman-teman jadi kalian tinggal download yang versi ENG.APK so sekarang kita langsung install aplikasi Gcamnya berhubung saya sudah install langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini nah sekarang kalian tinggal masuk ke settingan kemudian kalian pilih menu config yang atas sendiri seperti ini teman-teman kita klik lalu kalian pilih menu save dan disini kita isi bebas gunanya untuk memunculkan folder mkc 8.1.101.config untuk menempelkan file confignya sekarang kita kembali lagi ke file manager dan langkah selanjutnya adalah kita ekstrak confignya jadi config ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di video ini jadi kalian simak videonya baik-baik sampai selesai so sekarang kita langsung klik seperti ini kemudian kita pilih ekstrak ke lalu disini kita isi kata sandinya jadi disini saya blur terlebih dahulu oke jika sudah kita isi sekarang kita klik ok dan ini dia hasil ekstrakannya iphone 16 pro max langsung aja kita buka so ini dia adalah file confignya ada 6 versi config dengan level kamera 2 api yang berbeda jadi config ini saya buat untuk 2 kategori device yang berbeda terutama untuk yang non aux jadi non aux ini untuk hp kalian yang belum support ultra wide maupun di video electronic image stabilization video stabil kalian tinggal pakai config yang berformatkan non aux seperti ini dan sesuaikan level kamera 2 api di device kalian masing-masing dengan cara cek level kamera 2 api menggunakan aplikasi kamera 2 prop di playstore kalian tinggal cek apakah level 3 di device kalian jika level 3 kalian bisa menggunakan di config yang berformatkan uv jika device kalian level kamera 2 apinya sudah full kalian bisa pakai config yang jpeg seperti itu pengertiannya dan untuk video ace ataupun ultra wide kalian tinggal pakai config yang tulisannya ace dan uv seperti ini ya teman-teman ya kalian tinggal sesuaikan juga untuk level kamera 2 apinya so sekarang kita tinggal pilih banyak seperti ini kemudian kita tahan kita boleh salin atau potong bebas disini saya potong aja kemudian kita langsung menuju ke memori perangkat atau file manager luar sekarang kita menuju ke folder downloads utama nah ini dia cuy kita klik kemudian kita cari folder mgc8.1101 config ini dia kita buka kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file confignya nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya so langkah terakhir kalian tinggal buka keycamnya dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya kalian tinggal klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini nah sekarang kalian tinggal pilih config sesuai yang saya terangkan tadi disini saya pakai yang UUV karena device saya adalah Poco X3 NFC dengan level kamera 2 api level 3 so sekarang kalian tinggal bisa gunakan config ini di device kalian masing-masing ya teman-teman so jadi itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai keycam psg 8.1 dan config iphone 16 pro max by imposter gelap jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time enjoy the video dan sampai jumpa